Brikade Alkus kembali mengintensifkan serangannya di Jalur Gaza pada Rabu 1 Mei 2024. Serangan itu pun mampu membuat pasukan Amerika Serikat Ketar-Ketir lantaran tentara Washington yang berada di dekat Jarmaga Gaza, nyaris kenasorannya dari Brikade Alkus. Degutup dari Al-Mayaden, sayap militer gerakan jihad Islam Palestina Brikade Alkus mempenarkan serangan tersebut. Banyaknya mengklaim pejuang Alkus telah menggunakan rentetan mortir dalam operasi pada hari Rabu. Rentetan mortir itu membombardir pusat komando dan kendali militer Israel di sepanjang jalur pasokan Keporos Netsarem. Adapun lokasi itu berada di dekat rumah sakit persahabatan Turki, Brikade Alkus juga menyerang tentara pendudukan Israel dan kendaraan Sionis yang berada di sekitar wilayah Sheikh Adjelen. Sementara di dekat wilayah itu terdapat pasukan Amerika Serikat yang membangun dermaga bantuan di paradaya kota Gaza. Oleh sebab itu, tentara Amerika Serikat ketakutan lantaran rentetan mortir Alkus menghantui mereka. Beruntungnya, tentara Amerika Serikat tidak ada yang tewas maupun terluka akibat serangan Alkus kali ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.